Intro Kebijakan tarif bagasi yang berbayar ditambah dengan melambungnya harga tiket penerbangan pesawat mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau dan tingkat perekonomian pada sektor pendukungnya. Pelaku usaha pariwisata meminta pihak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan ini agar keadaan di semua sektor dapat normal kembali. Tarif bagasi berbayar bagi penumpang penerbangan yang mulai resmi diberlakukan sejak 22 Januari 2019 sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam. Di Bandara Hang Nadiem Batam, suasana kedatangan dan keberangkatan penumpang tampak sepi. Adanya kebijakan ini yang diiringi dengan melambungnya harga tiket juga sangat berpengaruh terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Galeri penjualan suvenir dan makanan pun tampak sepi dari pembeli yang disebabkan banyak penumpang maskapai yang enggan membawa barang tambahan seperti oleh-oleh. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Burhalimar, mengatakan kebijakan yang mulai diterapkan oleh dua maskapai penerbangan Lion Air dan CityLink ini mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Keadaan ini dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan kepariwisataan nasional. Wiseman tidak terlalu terpengaruhi, tapi untuk Wisnus, orang yang datang di kota-kota lain di Kepri, khususnya Batam, itu sangat mengaruhi sekali. Terutama dampaknya kepada pengusaha UMKM, oleh-oleh dan sebagainya. Mereka datang ke Batam kan beli oleh-oleh, banyak, terbaru sebanyak-banyaknya. Jadi kan pada timanya Wiseman, Wisnus itu, kalau belanja oleh-oleh bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk istri, anak, nenek, dan sebagainya. Itu mereka selama ini oke itu. Tapi begitu berbayar, ya jadi hasrat mereka, animo mereka untuk belanja, ya jadi terhalang. Kalau untuk Wiseman, karena tidak memakai jasa pesawat atau bagasi berbayar, ya begitu pengaruh. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau Irwandi Azwar mengatakan, dengan adanya kebijakan yang memberatkan masyarakat ini, dampaknya tak hanya dirasakan oleh penumpang dan pelaku UMKM saja, namun juga akan berakibat pada penurunan operasional maskapai penerbangan akibat sepinya penumpang. Dampak yang ditimbulkan sudah boleh dikatakan, untuk oleh-oleh saja kita sudah mendapat informasi bahwasannya ini penurunan omset sekitar 60% dari yang biasanya. Dan untuk di segi akomodasi perhotelan, sudah menjejas ke 30-35%. Dan jumlah kamu yang datang sampai ke periode April atau May saja, sudah melakukan banyak pembatalan-membatalan untuk datang ke Batam. Kami tetap meminta kepada pemegang regulator dan juga maskapainya sendiri untuk segera menurunkan tarif ini. Karena ini jelas berimbas betul dari sektor pariwisata. Dari Batam, Kepulauan Riau Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.